selamat menikmati 200 gram terigu 100 gram tape 200 gram gula pasir pengembang 1 sendok teh bluben cair bluben cair juga vanili bubuk 1 sendok teh toppingnya adalah kismis dan memakai loyang anti lengket masukkan semua telur lalu kita masukkan 3 kuning telur setelah kita masukkan 3 kuning telur kita masukkan 200 gram gula pasir lalu kita mixer dengan kecepatan tinggi sebelum menunggu pengembang kita panaskan oven dengan suhu 209 celsius api atas bawah lalu kita panaskan oven dengan waktu 30 menit ini baru setengah ya mengembangnya lalu kita masukkan 1 sendok teh pengembang kue masukkan lalu kita masukkan terigu setelah mengembang lalu kita masukkan atau mengargarin cair lalu kita masukkan lalu kita bersihkan lalu kita aduk rata lalu kita tuangkan ke dalam loyang anti lengket lalu kita taruh kismis sebagai toppingnya sesudah kalian ya mau naruh kismisnya seberapa banyak bisa juga selain kismis diganti keju lalu kita masukkan ke dalam oven jangan lupa memakai sarung tangan agar kita panas lalu kita masukkan hati-hati ini sudah panas kita tunggu sampai mengembang lalu kita angkat setelah sudah matang lalu kita pastikan jangan sampai lengket dan ini hasilnya oke kita coba potong ya kita potong-potong lalu kita sajikan oke ini sudah jadi selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba